Halo semuanya, mau top up all game reseller dan legal dari Moonton, termurah dan cepat, aman dan terpercaya? Bisa langsung aja guys, kunjungi website lapakhuda.com, linknya ada di deskripsi. Jadi guys, buat kalian yang top up di Lapak Huda, bisa gunain kode promo GaperMind. Dan pas banget nih guys, lagi ada skin Yuzhong M5 atau M5 skin pas, dan kalian bisa top up di Lapak Huda. Cara top up game di Lapak Huda gampang banget, langsung pilih game Mobile Legends, lalu isi ID kalian, pilih nominal top up yang ingin kalian top up, Murah-murah banget nih nominal top up diamondnya, lalu pilih metode pembayarannya yang ada di Lapak Huda, lalu masukin nomor WA kalian untuk verifikasi pembelian di Lapak Huda. Jadi guys, buruan langsung aja cuy, belanja dan top up di website lapakuda.com Halo semua sama tang di Canggap Pemain, dan kali ini gue bakal bahas guys, untuk gameplaynya Yuzhong yang terbaru. Nah, jadi Yuzhong ini adalah hero fighter yang terkena dampak dengan item War X, yang udah gue jelasin dari kemarin, di konten sebelumnya kalau War X ini kena revamp. Dari segi pasifnya, dan nantinya kalau udah 6 stack War X-nya, bakal ada true damage. Dan itu bagus juga untuk Yuzhong. Jadi guys, Yuzhong ini kan perlu movement speed buat pergerakan, untuk dia bisa in out dengan gunain skill-nya, dan nempelin pasifnya Yuzhong, yang fungsi pasif Yuzhong adalah untuk dia dapet darah. Nah, caranya adalah kalian skill 2 begini, combo skill 1, skill 3, basic attack, tuh pasifnya udah nyala. Tanda pasif Yuzhong nyala atau enggak adalah di bawah hero musuh, itu semacam ada tanda tuh, tanda yang di bawah Digi tuh. Kalau udah 5 atau udah penuh, nanti si Digi bakal kesedot darahnya, darah kita nambah. Nah, ultinya Yuzhong dia bakal berubah, dan semua skill-nya di upgrade, dia juga imun pas lagi jadi naga, skill 2-nya juga jadi luas area-nya. Dan fungsi skill 2 adalah, dia tujuannya untuk kayak ngasih damage tambahan, plus basic attack tambahan juga ke musuh. Contoh, kalian skill 2 ke minion atau ke musuh 1 orang. Nah, itu hitungannya kalau kalian basic attack ke musuh, kalian macem sudah basic attack sekali juga ke musuh. Kalau ada 3 minion, kalian macem sudah 3 kali basic attack ke musuh. Makanya, skill 2-nya ini adalah cara cepat dan, ini kenapa suren tim kita nih? Oh, ada yang AFK. Untung aja temen gue nggak suren guys. Karena guys, game ini, kita bisa ngimbangin musuh. Cuman emang Minotaur kita AFK tadi. Mau nggak aja dia udah balik. Nah, jadi Yuzhong ini adalah hero yang tergantung banget sama kombo tuh. Kombo skill 2, skill 1, dan skill 3. Dan jangan lupa juga basic attack. Biar nanti pasifnya aktif. Nah, untuk Yuzhong, dia bisa pakai Emblem Fighter dan Talent Festival of Blood. Tujuannya pakai Talent ini adalah, kalau dia nge-skill, dia dapat darah. Jadi, hitungannya, skillnya Yuzhong ini, Spell Fam. Mau dapet darah, dia harus nge-skill. Bukan basic attack. Dan Yuzhong ini, dia nggak perlu lagi bikin Blood Last Axe. Karena dari Emblem, udah ngasih Spell Fam. Dan dari Talent, udah ngasih Spell Fam juga. Jadi, dia cukup bikin War Axe aja. Sebenernya, untuk item damage-nya udah cukup. Kalau kalian suka War Axe sama Hunter digabung, itu juga bagus. Jadi, intinya tergantung selera kalian. Dan Yuzhong, bagusnya di meta sekarang adalah, ya, dia bisa kayak gini. Bisa nabrak musuhnya kalau ada yang lanjutin. Cuman kalau nggak ada, dia main sabar dulu. Karena kalau dia sendirian doang, dan tadi itu ada turret. Yang ada dia nyetor nyawa doang. Jadi, timing untuk masuk juga harus dilihat. Terutama kalau temennya ada yang follow up. Nah, itu Yuzhong boleh lanjutin mekanisme ultinya. Oke, udah jadi War Axe juga. Kalau kalian perhatiin, gue bikin Radiant Armor dulu. Karena ya, musuhnya banyak hero magic. Dan gue juga perlu nahan damage magic mereka buat kayak gini. Biar musuhnya nyerang kita gitu kan. Maksa nyerang kita. Tapi, tiba-tiba ada follow up dari tim. Dan kita bantu juga secara damage tuh. Jadi, nggak ada salahnya guys. Untuk Yuzhong bikin item defense dulu di awal. Cukup bikin Fury Hammer aja udah nutup banget untuk damage dia di early. Baru nantinya bikin War Axe. Kalau kalian perlu bikin item defense. Karena musuhnya terlalu banyak. Secara mekanismenya itu damage. Kalau musuhnya yang di XP-nya itu cenderung main defense. Bukan main damage. Abis itu komposisi tim musuh juga. Nggak ada yang damage banyak kayak Digi. Ada Nana. Nah, ini kalian harus bikin War Axe dulu. Pokoknya itemnya itu susunannya. Sesuaikan sama gameplay kalian. Gameplay kalian tuh perlu defense dulu. Atau bisa bikin War Axe langsung. Takutnya guys. Kalian maksa War Axe. Yang ada kalian nge-feed. Mati doang. Oke, Diginya mau hidup. Kita skill 1, skill 3 tuh. Nah, kenapa petrify dipake buat Yuzong? Karena tujuannya untuk skill 3-nya. Karena guys, kalau kalian perhatiin. Skill 3 knock up-nya ini ada delay. Nah, pas delay itu kalian petrify. Contoh kayak gini. Contoh ya. Ini kan Yisun Sin-nya belum nge-blink nih. Kita biarin dia nge-blink. 1, 3 petri. Tuh. Jadi pas kita loncat pake skill 3. Kita petrify. Tujuannya biar nanti double stun. Stun dari petrify. Stun dari skill 3-nya. Makanya, Yuzong ini pake spell petri. Biar dia nanti bisa double stun. Kalau bisa nangkep 3 orang. Dengan skill 3 petrify. Itu bisa jadi momen. Entah itu momen comeback. Atau momen kemenangan. 1, 3 begini nih. Nah, cuman kalau misalnya kita skill 3-nya kita gunain. Tapi musuh bisa kabur. Nah, itu karena musuhnya gak di stun. Oh, enak banget. Jadi guys. Yuzong ini masih jadi pilihan sebagai hero XP di meta sekarang. Entah itu main solo rank. Atau pas main bareng. Pokoknya build-nya liat di awal video. Kalau misalnya mau bikin hunter. Untuk di combo sama war X juga boleh. Gak ada larangan. Semuanya ada alasan untuk build item. Kalau misalnya kalian males ketemu hero nge-slow. Movement speed tuh bagus banget. Item-item yang nambahin pergerakan tuh bagus banget. Karena kalian kayak gak kerasa kena efek slow. Sedangkan musuh kayak di game ini yang nge-slow ada glue. Ada skill 2 Molly Nana-Nana juga. Ya, walaupun gak bisa dihindarin ya. Tapi efek slow itu harus dibikin movement speed. Sebaiknya. Dan talent yang gue pake adalah talent quantum charge. Tujuan pake talent ini adalah. Kalau dia basic attack. Dia bakal dapet movement speed. Ini bagus banget. Untuk Yuzong bisa bergerak masuk dan keluarnya dengan gampang. Contoh kayak gini. Dia mau maju nih. Nah, tinggal combo P3 basic attack dikit. Atau gunain ulti buat combo lanjutan boleh juga. Cuman guys yang harus diingat adalah. Skill ultinya ini. Itu cooldownnya sama dengan skill versi biasa. Jadi kalau kalian mau ulti. Sebaiknya skill 1 kalian. Skill 2 kalian. Dan skill 3 nya Yuzong. Itu gak boleh cooldown. Karena skill 1, skill 2, dan skill 3. Itu hitungan cooldownnya sama. Gak kayak Kagura. Yang versi payung sama. Gak pegang payung. Itu cooldownnya beda. Nah. Itu maksud gue guys. Jadi kalau kalian mau ulti. Sebaiknya Yuzong kalian. Bukan dalam keadaan. Cooldown skillnya. Kalau mau cooldown pun minimal. Pas jadi naga tarik ulur dulu. Kayak muter-muter dulu. Sambil nungguin. Skill kalian ready lagi. Tapi yang kita tau guys. Skillnya Yuzong. Yang cepet cooldownnya. Itu skill 1 nya doang. Skill 2 dan skill 3 nya. Cooldown nya lama. Nuh. Kayak gitu tuh. Skill 3 nya 10 detik. Skill 2 nya 10 detik. Tuh liap. Yang gak cooldown. Cuman skill 2 dan skill 1. Nah. Kalau udah gak cooldown. Udah. Kalian maju begini pun. Enak banget. Dan Yuzong. Untuk team fight enak. Untuk war by one juga enak. Kayak ini adalah hero paket lengkap. Di meta sekarang. Biasakan mungkin fighter. Kayak macem di road. Dia kan bukan hero war. Tapi dia hero by one. Nah. Kalau Yuzong enggak. Yuzong ini dibawa war enak. Diajak by one juga enak. Eh pokoknya intinya. Mainnya harus bener. Buildnya tepat. Kombonya kena. Itu Yuzong kalian bakalan. Entah itu nge-gain dong. Atau ya minimal. Ngebantu tim kalian banget. Dan. See you guys on the next video. Di channel Gepermain. Dan. Bye bye semuanya. Uh. Dapet MVP dong. Gue pikir gak dapet loh guys. Gak taunya dapet. Ya karena gue gak mati juga sih. Gak taunya dapet. 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 Terima kasih telah menonton!